Nah pemirsa dan juga putih, kalau kita melihat anak bermain game ya terkadang itu membuat orang tua gemas karena anak itu bisa saja tidak beranjak dari tempatnya. Nah namun kini permainan berbasis gawai menjadi satu pembelajaran yang juga masuk dalam kurikulum sekolah. Nah betul sekali Ocha dan jika diarahkan dengan semestinya dapat menjadi sebuah prestasi. Bahkan dapat menjadi media bagi anak-anak untuk melatih aspek kognitif pada anak. Tumbuh dan berkembang di tengah era pesatnya kemajuan teknologi hampir setiap seni kehidupan bergantung pada gawai, salah satunya ponsel. Dalam perkembangannya, teknologi pada ponsel membawa perubahan pada pengguna, termasuk anak-anak. Bahkan teknologi ponsel saat ini digunakan untuk mengasah kemampuan kognitif berbasis olahraga elektronik atau yang dikenal dengan e-sport. Permainan berbasis gawai juga dapat membantu memperluas lingkungan pertemanan serta membangun sportivitas pada diri anak-anak. Bahkan jika digunakan secara proporsional dan dalam pengawasan profesional, ponsel dapat menjadi sarana anak meraih prestasi dan mengejar mimpi. Karena itu, potensi permainan berbasis gawai kini dapat berjalan beriringan dengan kurikulum formal di sekolah. Sehingga anak-anak yang memiliki minat dan bakat khusus pada permainan dan olahraga elektronik dapat menyeluruhkan bakatnya dengan berimbang. Tim Liputan, B-Universe. Nah, pemirsa tadi kita sudah melihat ya bagaimanakah penggunaan ponsel dengan benar justru dapat melahirkan prestasi-prestasi. Betul sekali dan bagaimana juga mengarahkan anak-anak pecinta games berbasis ponsel ini menjadi sebuah prestasi. Nah, telah hadir bersama kita di studio pagi ini, Bapak Natesh Mulkandi dan Bu Beriana Dwi Ningtias dari Yayasan Pendidikan Petra Alfa. Selamat pagi Pak Natesh dan Ibu Beriana. Selamat pagi. Selamat kabarnya. Selamat datang di BTV. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Nah, ini sangat menarik sekali ya. Tadi kita sudah melihat cuplikan bahwa sekarang ini anak-anak tuh kalau misalnya menggunakan gadget itu tidak selalu yang berdampak negatif. Bahkan ini merupakan sebuah olahraga elektronik atau e-sport. Nah, ini gimana sih awalnya kok bisa masuk ke dalam kurikulum sekolah gitu? Iya. Jadi di tahun 2022 ya, saya ini mencari sebuah lembaga akhirnya ketemu dengan yang namanya e-sport Akademi Indonesia. Nah, sehingga di situ saya melihat juga bahwa secara global ya, e-sport ini kan sangat dikenal sekali gitu. Sampai sudah masuk ke SEA Games dan sudah di-recognize sebagai sebuah sport. Dan juga melihat dari anak-anak itu, saya lihat mereka cukup antusias. Tapi bukan cuma hanya dari situ. Dan akhirnya saya mendalami lagi, saya membuat research apa sih dampak positifnya itu jika saya mengadakan e-sport di sekolah. Dan ternyata ya, bukan cuma anak-anak ya, saya ini juga dulu seorang gamer. Nah, jadi karena saya ini saya dulu juga seorang gamer, sehingga saya merasa bahwa pada saat kita bermain itu ada hal-hal positif yang kita ambil. Itu adalah teamwork, komunikasi, membuat planning. Maksudnya planning dalam arti bagaimana nih kita membuat cara untuk kita menang. Kan begitu ya, pada saat game kan pasti kita kan pengennya kan menang. Jadi ini yang meningkatkan anak-anak ini untuk lebih dekat dengan temannya dan meningkatkan komunikasi. Seperti tadi yang saya sampaikan. Dan selanjutnya itu membuat mereka juga mikir, kayak tadi saya bilang, planning. Itu kan membutuhi pikir dan membutuhi ide dan harus kreatif. Dan juga selain dari itu, kalau menurut saya ya, karena anak ini suka, sehingga mereka akan mengambil semua trade ini dan dibawa kepada akademiknya. Jadi pada saat anak-anak itu kita ada yang namanya group work atau apa segala macam. Nah mereka ini mengimplementasikan apa ya, mereka belajar di e-sport. Yaitu adalah teamwork, komunikasi, planning, dan sharing. Dan selanjutnya, juga saya dengan Ibu Beriana selalu komisi pendidikan, kita merasa bahwa sekolah itu bukan hanya semuanya akademik. Tapi ada juga yang namanya non-akademik. Dan ya, pastinya ada anak yang hebat di akademik dan kurang di akademik. Ada anak yang hebat di dua-duanya. Atau ada anak yang cuma bagus di non-akademik. Nah jadi, bagaimana nih? Saya dengan Ibu Beriana itu menikmati kan, Ibu, wadahnya ini bagaimana ya? Bagaimana kita bisa membantu anak-anaknya supaya cepat tahu ini bisa menjadi karir mereka. Dan mereka bisa berubah menjadi anak bangsa yang membawa sekolah kita itu, bukan sekolah, tapi membawa negara ini dalam sisi e-sport ke tingkat yang lebih tinggi. Dan mengurangi kekhawatiran orang tua ya. Kemarin, sebelum-belumnya itu kan anak main game, terus di HP. Nah, kami mencoba, oke gimana, Sir? Kita lewat sekolah, kita arahkan anak-anak, ya kan? Supaya mereka juga, ya orang tua juga nggak khawatir lagi gitu ya. Supaya, oh iya ternyata sekolah juga mengarahkan dan supaya yang anak-anak juga nggak yang win game terus. Nah, cara mengarahkannya ini sendiri supaya agar aktivitas e-sport ini menjadi salah satu prestasi bagi anak. Nah, caranya ini gimana, Bu? Kalau boleh tahu. Oke, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Sir Natas kan, di kami ada e-sport ini masuk di intra. Jadi, disitu kan ada kerjasama, bagaimana menyelesaikan masalah, cari solusi gitu. Nah, kemudian lewat e-sportnya ini kita sampaikan kepada anak-anak, Oke, kalian main game boleh, ini waktunya, kemudian nanti kalau memang waktunya belajar ya ayo belajar, ketika main game ya ayo main game gitu. Jadi, kita sampaikan itu kepada anak-anak, kita terapkan kepada anak-anak supaya mereka mulai-mulai bisa memilih mana sekolah prioritas, mana dulu nih, ayo kita belajar. Kalau oke, main game, oke silahkan. Jadi, diberi pengertian, kapan harus main game, kapan harus berhenti, prioritasnya mana yang lebih penting juga. Betul, dan karena kan kita juga ada coachnya ya. Jadi, musik ini kan bantu untuk memantau gitu loh. Dan untuk menambahkan tadi dari Ibu Beriana, memang kan kekhawatiran kita itu kan pada saat main game itu kan biasanya bahasa yang digunakan. Itu ya, itu emang sangat-sangat cenderung ya. Nah, jadi inilah yang juga kita mau kita stabilkan gitu loh, bahwa bisa kok, tak terkontrol. Karena kan biasanya kan kekhawatiran dari orang tua adalah, waduh, anak saya jadinya ngomongnya kotor nih, atau enggak. Jadi, Ibu Beriana bilang, fokusnya hanya ke game, tapi bukan pelajarannya. Jadi, itulah gunanya perannya sekolah dan lembaga e-sport ini kita bergabung jadi satu. Untuk anak ini kita arahkan. Jadi, dari sisi sekolah kita punya program, kita sudah ada programnya. Dari sisi e-sportnya kita juga sudah ada programnya. Oke, kemudian dari tanggapan orang tua itu seperti apa? Apakah ada pro dan kontra? Kalau dari orang tua, di awalnya ya pastinya ada kekhawatiran. Tapi, karena ini sudah berjalan satu tahun ajaran, dan orang tua juga ada beberapa orang tua yang sudah merasakan perbedaannya. Dan perubahan di anaknya. Dan saya rasa kemarin juga saya sudah sempat sharing testimoni orang tua. Bahwa mereka merasa bahwa ada perubahan secara karakter dan personalitas dari anaknya. Bahwa anak ini sudah bisa mengendalikan perbedaan antara game dan antara belakang. Jadi, so far sih, kalau dari apa yang kami alami, parents mendukung. Mendukung dengan adanya sekolah mengadakan wadah seperti ini, supaya anak-anak itu terarahkan. Tapi kan umumnya nih, pada orang tua zaman sekarang, beranggapan kalau bermain ponsel itu malah bikin anak jadi males. Karena main ponsel, duduk jadi nggak gerak. Nah, ini gimana caranya untuk mengkomunikasikan ke orang tua bahwa sebenarnya ini bukan suatu hal yang tidak baik. Karena ini juga terarahkan gitu. Mengkomunikasikannya seperti apa? Cara mengedukasi orang tua gitu ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, memang kalau kita bicara e-sport, e-sport ini memang elektronik sport. Jadi, sudah pasti itu wadahnya itu kalau nggak dari mobile, kalau nggak dari PC, atau nggak dari laptop. Ya memang, memang anak ini memang tidak bergerak gitu loh, fine. Tapi kan, seperti tadi yang saya sampaikan, anak ini kan dia mulai berpikir ya. Dia berpikir, dia membuat planning, dia berkomunikasi. Dan saya rasa itu adalah hal yang ya harus kita maklumi. Karena ini kan perubahan era. Sudah masuk ke zaman-zaman modern. Dan semuanya memang, formal itu semuanya by handphone. Jangan kan kita bicara soal sport. Kita mau banking atau kita mau apa semuanya kan, tinggal tangkat handphone selesai. Jadi saya rasa orang itu juga sudah memaklumi. Dan kalau memang ini bisa membawa masa depan anaknya kepada tingkat yang lebih tinggi ya, why not? Karena saya sudah lihat banyak sekali yang menjadikan ini kan karir. Bukan hanya sebagai, hanya main game aja. Dan tujuan saya dengan Ibu Beriana selaku dari yayasan sekolah ini kan kita pastinya punya tujuan yang baik. Bahwa anak-anak ini itu melihat ini bukan hanya sebagai main game. Tapi ini bisa menjadi karir, bisa menjadi stepping stone untuk mereka, apa ya gimana ya? Bisa menjadi stepping stone untuk mereka ke depannya. Untuk future mereka. Ya kan why not? Ini juga menambahkan skill buat mereka. Apalagi kita juga akan menambahkan digital content di dalam kelas kita. Ini bisa digabungkan. Oke, nah ini Ibu Beriana kalau di sekolah sendiri, apa saja sih yang diterapkan untuk e-sport ini? Atau kan mungkin ada ajang perlombaan? Atau bagaimana kan? Saya juga bingung nih, cara memasukkan mata pelajaran ini untuk skornya, apakah juga bisa untuk pertimbangan naik ke kelas selanjutnya? Atau bagaimana? Oke, jadi di sekolah kan tadi saya sampaikan di e-sport ini juga masuk ke dalam intra, jadi di pelajarannya juga masuk. Jadi ada jam kursus untuk intra e-sport ya. Nah di situ, apa namanya, dia si anak-anak ini dari kerjasamanya, cara menjaga masalah gitu kan kita juga nilai. Nah itu nanti masuk ke dalam nilai kewirausahaan gitu ya, jadi nanti dikombin dengan nilai kewirausahaan. Nah di situ, kita lihat kan untuk penilaian itu nggak hanya sekedar dari mereka mengerjakan soal, tetapi psikomotorik mereka, ini mereka, kekreatifitas mereka itu juga kami nilai gitu. Jadi itu yang kita lihat juga di situ gitu. Nah untuk gurunya sendiri, apakah ada juga coach yang mengajarkan anak-anak ini dalam non-akademik e-sport ini? Oh iya, ada. Ini dari e-sportnya sendiri atau dari sekolahnya juga? Ada dari e-sportnya sendiri, jadi coach e-sport ketika jam intra datang untuk mengajar anak-anak gitu. Atau mungkin kali aja ya ada guru dari sekolahnya sendiri yang hobi game. Iya, memang kadang kalau misalnya ada pertandingan di sekolah-sekolah lain, cup, di sini kan juga mulai e-sport ini mulai di sekolah-sekolah lain juga ada pertandingan-pertandingan e-sport begitu ya. Nah itu kami juga ikutkan mereka, kemudian dari e-sportnya sendiri juga mengadakan pertandingan anak-anak dibentuk tim di situ, kemudian diikutsertakan dalam lomba tersebut. Apakah coachnya juga termasuk gamers? Iya, sepertinya ya. Iya, sepertinya ya. Oke, baiklah kita akan melihat ya di sini ada testimoni atau cuplikan pendapat orang tua mengenai e-sport yang berada di sekolah. Kami menyadari kalau anak kami memiliki milat yang besar di e-sport. E-sport juga sebagai tempat bersosialisasi dan bermanfaat untuk pengembangan karakter anak. Banyak orang yang mengira bahwa e-sport itu hanya sebuah pelajaran, dimana ketika kita masuk kelas terus kita langsung main game-game aja tiap hari gitu. Tiap minggu kita bertemu dengan kakak-kakak e-sport terus langsung kita cuma main game doang dan nyatanya enggak gitu. Di e-sport kita juga diajarin supaya jadi sportif sama temen kita, supaya kita menerima kekalahan dengan hapang dada. Awalnya saya bermain e-sport, lebih tepatnya games Mobile Legends. Setelah itu saya ikut as-school e-sport karena saya suka bermain game dan saya menemukan bakat saya di e-sport. Saya dapat membagi waktu dengan cara ada kala saya bermain game setelah saya selesai belajar, atau saya bermain game saat weekend, atau saat as-school e-sport. Masukkan anak saya ke e-sport dan digital academy itu salah satunya untuk melatih ketangkasan otak anak saya, kemudian untuk melatih kerjasama tim, melatih koordinasi otak anak saya, dan juga agar anak saya bisa terhubung dengan teman-teman baru. Untuk harapan saya sebagai orang tua itu anak bisa memajukan nama sekolah khususnya, dan untuk nama Indonesia umumnya untuk membawa e-sport ke kacah internasional. Nah itu tadi testimoni dari beberapa orang tua dan juga ada anak-anak yang mungkin menggeluti bidang e-sport. Aku pengen ke Bu Beriana, ini gimana sih untuk masa depan dari anak-anak yang mempunyai potensi atau bakat di bidang e-sport ini sendiri? Iya, kalau kita juga lihat terakhir kemarin di SEA Games itu kan e-sport juga sudah mulai dimasukkan ya. Saya rasa dengan kita sekolah mendukung ini, saya juga berharap prestasi anak pun juga semakin baik, semakin lebih tinggi lagi gitu untuk meraih di ajang-ajang seperti itu. Jadi pengennya go internasional juga? Iya, betul. Di Indonesia dulu nanti bisa go internasional. Bisa kita naikkan ke go internasional ya. Nah ini ada beberapa anggapan, termasuk saya sendiri. Bener nggak sih kalau misalkan anak yang hobi bermain games itu tuh memiliki IQ atau kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak pada umumnya? Bener nggak stikmata seperti itu? Kalau dari apa yang saya lihat ya, saya rasa ini kalau misalnya apakah dia memiliki IQ lebih tinggi atau tidak, jujur aja saya nggak bisa mengatakan. Tapi saya rasa itu kembali kepada talenta masing-masing anaknya, beradanya di mana. Itu yang saya sampaikan. Bukan berarti anak yang nggak bagus di akademik ini, anak ini adalah anak yang lemah atau anak yang kurang bintang. Iya kan? Dia mungkin memiliki talenta yang lain. Bisa aja musik, bisa aja e-sport, bisa saja berenang dan lain-lainnya. Dan kalau kita bicara secara general, banyak kok di luar sana orang-orang sukses itu yang akademiknya nggak terlalu tinggi. Tapi karena dia betul, karena dia punya talenta di tempat yang lain sehingga dia sukses. Jadi itu mungkin kembali kepada mungkin, kayak yang saya sampaikan, IQ di akademiknya kurang, tapi IQ di talentanya dia itu tinggi. Sehingga dia memberi semua apa yang dia punya kepada apa yang dia suka. Nah kalau misalnya e-sport ini sudah dimasukkan ke intrasekolah, apakah berdampak mengganggu dengan mata pelajaran lain? Karena kan pastinya ada yang kecerendungan, jadi lebih senang ke e-sport, jadi akademiknya dia jadi nggak begitu senang. Itu bagian kompensi. Ya kan itu yang harus kita jaga ya, supaya membuat balance. Sejauh ini sih masih aman ya, maksudnya nggak tidak yang e-sport terus, kemudian ini nggak sejauh ini masih seimbang, masih aman, dan ketika memang jam e-sport ya anak-anak jam e-sport. Berarti masih bisa diatur gitu ya, jadi tidak terlalu dominan ke e-sportnya juga. Benar banget. Oke, nah sampai sejauh ini prestasi-prestasi apa saja yang sudah ditulurkan oleh anak-anak semenjak e-sport ini masuk ke dalam intrasekolah? Atau ada prestasi apa saja gitu, atau ajang, atau mungkin lomba? Baru satu tahun ini kan anak-anak kita, kami di e-sport ini bergabung dengan e-sport ini, ya baru ikut tadi lomba antar sekolah gitu, masih dalam di tingkat sekolah dulu gitu, mencoba untuk ya sambil terus misalnya nanti ada pertandingan atau perembangan yang lagi, kami juga ikutin gitu. Atau planning selanjutnya ada apa? Planning selanjutnya oke, kayak tadi yang sampaikan Bu Beriana ya, karena ini baru satu tahun, karena berarti anak-anak masih dalam periode adaptasi. Ya kan, jadi untuk ini ditingkatkan itu kita harus build yang namanya confidence level dalam anak-anak. Supaya mereka itu, kayak tadi yang saya bilang, melatih mereka itu untuk memiliki sifat yang kompetitif. Ya kan, bukan yang nantinya marah atau berantem, seperti itu ya. Nah, kalau untuk ke depannya terakhir, yang sudah kami rencanakan juga barangan dengan e-sport adalah ketika di tahun ajaran baru, betul-betul nanti di bulan Juli akan mulai, e-sport ini dari pihak e-sport Akademi Indonesia, mereka akan membentuk tim dari sekolah Petra dan dikirim untuk kompetisi-kompetisi yang ada nanti di luar. Nah, jadi dari sisi kompetisi ini yang akan atur itu, paling utamanya itu dari e-sport Akademi ya, baru dari sekolah. Kalau dari sekolah ini kan mungkin kita nge-channel itu belum terlalu banyak, jadi kalau kita diundang ya kita akan menghadiri. Tapi yang akan menjadi prime, apa namanya, yang akan memiliki peran lah dalam untuk mengirim anak-anak ini keluar sesuai dengan, apa namanya, ya betul, itu adalah dari pihak e-sport Akademi Indonesia, mereka yang akan mengatur. Nah, terakhir untuk Pak Nantes dan Bu Beriani, Beriana, apa nih harapannya untuk sekolah untuk bagi anak, khususnya anak-anak di bidang e-sport? Oke, kalau dari saya ya, saya ini ingin membuat ekosistem yang berat. Ya, ekosistem yang dimana itu para orang tua juga bisa tambah lah supportnya kepada anak-anak dalam talenta mereka, apalagi dalam bidang e-sport. Dan kalau dari segi anak-anak, bukan hanya untuk anak-anak yang sudah ada di Petra, tapi untuk anak-anak baru nanti yang masuk, mereka juga bisa mendapatkan chance yang sama. Dan harapan saya ya, mereka ini membawa lah talenta ini ke tingkat yang selanjutnya. Dan bisa mengharumkan nama Indonesia menjadi anak bangsa Indonesia yang mendorong dari sisi e-sport. Nah, kalau Bu Beriana sendiri, apakah ada harapannya juga? Pasti, karena kalau dari saya pasti namanya masih anak sekolah ya, harapannya supaya pendidikan dan e-sportnya bisa seimbang, bisa balance. Nah, kemudian ke depannya dengan adanya e-sport ini juga, apa namanya, menjadi bekal buat mereka ke depannya nanti supaya bisa lebih bagus lagi mungkin karir mereka di bidang e-sport ya, dan prestasi-prestasi juga mulai di ada untuk sekolah dan untuk mereka sendiri jadi membawa nama harum sekolah, keluarga, bisa ke Indonesia juga. Oke, baik. Terima kasih. Ini luar biasa sekali, percobaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Natas dan juga Ibu Beriana sudah mampir ke Studio BTV dan dapat menginspirasi para orang tua dan juga anak-anak kita untuk memanfaatkan e-sport menjadi sebuah ajang ataupun kegiatan yang positif dan sekaligus bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.